Intro Assalamualaikum teman-teman Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya kalian? Perkenalkan, saya Ilva Sofara Dewi Dan saya Rizky Amalai Firdaus dari 12 IBS2 Kami akan mengajak kalian untuk mengenali Karman 2 Kudus sebagai agen perubahan wilayah zona integritas Ngomong-ngomong, apa sih zona integritas itu? Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah Yang pimpinan dan jajarannya siap untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM Berarti kalau Amal 2 Kudus ditunjuk sebagai agen perubahan Sudah menerapkan zona integritas dong? Jelas sudah Nah, teman-teman untuk melihat contoh penerapan dari zona integritas Simaklah video berikut ini Kas-kas Cusnak Rafa Is, aku tak ingin seplek Aku yang ingin Ayo, 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 ayo Aku yang ingin sepertinya Tidak ada di sini Tidak ada duitku Duit apa? Duitkas? Oh aku tidak apa-apa Tidak ada di sini 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 eh rapapun makinnya kayaknya dikancok ayo ayo eh halo Siti halo Siti apa kabar apa kabar ada apa ini loh ini ya anakku kenapa pengen tes ke lembang Siti gak keterimak caranya pengen keterimak kipi ya iya mereka belum bantuk dua soalnya caranya keduanya tes tes gak iso iya mereka belum bantuk dua masak yang dikancoknya dikancok gak iso gak iso sekolah King menerapkan bebas korupsi dan anti penyuapan jadi maaf ya gak iso apapun rasa kondokan berdiri aneh gak iso iya dikancoknya dikancok maaf ya gak iso mending mulai sekolah dia nah itu dia contoh kecil dari penerapan zona integritas di lingkungan sekolah ingat kata Cak Lontong sebuah negara tidak akan hancur oleh seribu pengamis di dalam negara tersebut namun sebuah negara akan hancur oleh beberapa koruptor yang ada di dalam negara tersebut bersama Mandua Kudus kita ciptakan wilayah anti korupsi birokrasi bersih melayan Mandua Kudus bisa habis kutus keceleraan kutus keceleraan kutus makel kutus